Halo teman-teman, nama saya Arjanita Saya mau kasih tau nih Disini ada pohon yang kering Nah, kenapa ya karena kering Disini Itu mengartikan Kalo misalnya Kalo kita nih, kalo misalnya kita jarum masalah kita Kita bakal jadi kering Kita bakalan jadi gak tau deh Tunggu teman-tunggu yang harus kita Gapain gitu kan Nah, disini tuh Lihat teman-teman daunnya udah pada gak ada Ada daun-daunnya Pada Lontok Pada lontok gitu ya teman-teman Terus juga akret juga Sedikit gitu Karena dia kekurangan Air dan kita juga Kekurangan dengan firman Tuhan Ya, itu ya teman-teman Oke, sekarang yang Yang subur Jadi, ini tuh aku gambar Ini Jika kita Ini Pohon yang Apa ya Yang dia subur Di tepi aliran sungai Gitu Lihat deh teman-teman Ini akarnya tuh banyak banget Sampai-sampai Bisa Apa Tumbuh-tumbuhan lain Nanti bakal jadi berakar-akar Dan bisa Semakin banyak Gitu kan Nah Terus juga ada buah-buahnya Gitu Nah, kita juga sama Kalo kita sering baca kitab Kita akan tertanam Dan kita akan terbuah Nah, jadi Kalo misalnya nih ya Kalo kita Apa Udah bener-bener nih Udah subur banget nih Dalam Tuhan Yesus Gitu kan Pasti Kita bakal bisa berdua Kita bakalan bisa Memberi Nasihat ke orang-orang Gitu kan Jadi Jadi berkat Jadi berkat Orang-orang yang dulunya dia layu Sekarang dia bisa subur Karena kita kasih tahu Gitu ya teman-teman Jadi Kalo kita mau lihat Ada teman-teman kita yang layu Terus tolong Jangan kita biarkan ya Ya teman-teman Dadah Terima kasih Ganita